Tapi tidak lama keluar dari rumah istrinya, Gi-hun dipanggil suami kedua yang hendak memberinya uang Tapi dengan syarat jangan ganggu lagi keluarganya Spontan Gi-hun pun langsung menghajar suami kedua itu Saat pulang Gi-hun bertemu dengan detektif yang kehilangan kakaknya Ia hendak menanyakan tentang laporan Gi-hun pada polisi beberapa waktu lalu Karena Gi-hun sedang bad mood, ia pun tidak menanggapi detektif itu Saat hendak masuk, Gi-hun menemukan kartu yang terselip di pintunya Akhirnya, Ngkong, Gi-hun, San-woo, Ali, Dik-su, Sibyo Memutuskan untuk melanjutkan permainan seperti pada saat awal mereka datang Masing-masing dari mereka menunggu di jalan